Sementara itu pemirsa, Polda Gorontalo ungkap penyaluran bahan bakar minyak ilegal jenis solar di Kabupaten Gorontalo Utara untuk diseludupkan ke tambang emas ilegal di wilayah Gorontalo. Bahan bakar minyak atau BBM jenis solar ilegal yang telah diamankan petugas ternyata diperuntukkan pelaku untuk penyaluran ke tambang emas ilegal yang berada di wilayah Gorontalo. Sebelum diselurkan pelaku, polisi berhasil mengamankan pelaku dengan sejumlah barang bukti. Untuk sementara masih sampai disitu untuk penyelidikan, nanti kita akan update. Ketiga pelaku sudah lama main Pak? Atau baru? Ini kita akan cek kembali dalam penyelidikan untuk berapa lamanya. Ada kemungkinan petugas SBBU akan dipanggil Pak? Ya, semua pasti akan kita cek ya, dari keterlibatan petugas SBBU, ataupun mungkin dari pihak pertaminanya juga, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, kita akan cek dulu ini ada kesalahannya di mana. Kita akan cek secara runtut, pasti, detail, supaya jelas, dan supaya tidak terulang kembali ke depannya. Pihak Kepolisian masih melakukan pemeriksaan kepada pelaku dan memanggil pihak SPBU Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara untuk diperiksa jika ada keterlibatan, serta sejumlah pihak terkait. Dari Kabupaten Gorontalo, Faradila Alim, Ainyus melaporkan.